Almarhum adalah pribadi yang terus-menerus konsisten di dalam menjaga agar Indonesia kita tetap negeri yang maju dalam demokrasi yang terkonsolidasi. Beliau terus-menerus dalam berbagai tulisan, dalam berbagai kuliahnya menyampaikan pentingnya menjaga agar demokrasi kita terus berkualitas. Dan beliau tidak segan untuk melontarkan pikiran-pikiran yang mungkin terasa kurang nyaman bagi mereka-mereka yang mengganggu demokrasi kita. Jadi ini adalah salah satu pilar penjaga demokrasi dan kita semua kehilangan. Tapi kami yakin seolah-olah beliau Almarhum Husul Khatimah dan keluarga diberikan kekuatan ketabahan. Itu saja rekan-rekan. Apa pertanganan dengan beliau atau membutuhkan penjagaan? Wah banyak sekali, banyak sekali. Banyak sekali saya berkegiatan dengan Almarhum. Baik dulu ketika masih di kampus, kemudian juga ketika beliau menjadi penasehat WAPRES, banyak kegiatan bersama-sama. Dan beliau itu sangat simple. Salah satu hal yang kita semua ingat, kalau beliau pergi kemana-mana itu tas yang paling kecil. Terus membawaannya paling sedikit. Tapi ilmunya paling banyak di antara semua. Jadi kalau diskusi paling banyak ilmunya, tapi kalau bawa apa-apa selalu simple. Pergi lama pun bawaannya simple. Jadi pribadi yang sangat sederhana dalam keseharian, tetapi memiri pemikiran yang luas dan mendalam.